Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggencarkan Samsat Badan Usaha Digital Mandiri atau Samsat Budiman. Program ini merupakan inovasi yang mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB ke warga desa. Saat meluncurkan tim pembina Samsat di Balai Merapi Kota Semarang, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggencarkan Samsat Budiman yang merupakan inovasi untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB warga. Samsat Budiman dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES setiap hari. Program ini melayani seluruh proses pembayaran PKB, mulai pendaftaran sampai pengasahan. Semuanya bisa diselesaikan di BUMDES tanpa harus datang langsung ke Samsat. Jumlah BUMDES yang menjadi mitra Samsat Budiman hingga kini mencapai 191 unit. Dalam kurun Januari hingga 15 Juni 2023, mereka sudah bisa mengumpulkan pendapatan dari PKB sebesar 1,88 miliar rupiah. Dan luar biasa, bagus, akan muncul inovasi. Masyarakat yang belum punya duit, tapi sudah jatuh tempoh harus bayar kendaraannya, di-bridging oleh BUMDES. Ini menurut saya cara baru. Sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan, rata-rata cicilannya mereka nyicilnya satu bulan lunas. Terima kasih telah menonton!